Pemilihan Komisi Pemilihan Umum KPU terus melakukan tahap verifikasi faktual partai politik di seluruh daerah di Indonesia. Hasil verifikasi faktual bagi partai perindu pun sangat menguaskan karena sejumlah DPD perindu di Nusantara dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2019. KPU masih terus melakukan tahap verifikasi faktual partai politik di daerah termasuk diantaranya partai perindu. Di Bulungan, Kalimantan Utara, DPD partai perindu Bulungan telah melengkapi semua persyaratan untuk menjadi peserta pemilu 2019. Tak ada kendala yang cukup berarti dalam menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU setempat. Dari hasil faktual tadi, Alhamdulillah, menjadi perindu roketan Bulungan, di Takalar, Sulawesi Selatan, KPU Kabupaten Takalar melakukan verifikasi faktual ke kantor DPD partai perindu Kabupaten Takalar. Hasil verifikasi faktual pun sangat memuaskan. DPD perindu Kabupaten Takalar dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2019. Alhamdulillah, untuk verifikasi faktual untuk administrasi kantor perindu Kabupaten Takalar hari ini dinyatakan selesai. Di Konawe Utara, tim verifikasi Kabupaten Konawe Utara mendatangi sekretariat DPD partai perindu Konawe Utara untuk melakukan verifikasi faktual partai perindu. Tak ada kendala yang cukup berarti dengan mulus DPD partai perindu Konawe Utara dinyatakan lengkap, tidak memiliki masalah. Apa-apa yang diverifikasi bagi kami sudah memenuhi syarat. Sementara itu di Banjar Negara Jawa Tengah, dokumen yang dimiliki DPD perindu Kabupaten Banjar Negara dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh KPU setempat usai melakukan tahapan verifikasi faktual DPD perindu Banjar Negara Optimis dapat berlaga di pemilu 2019. Di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, KPUD setempat menyatakan DPD partai perindu telah memenuhi syarat kelengkapan dalam tahapan verifikasi faktual. DPD perindu Wakatobi Optimis, KPU meloloskan partai perindu untuk ikut kontestasi pemilu 2019. Kelengkapan berkas tahapan verifikasi faktual membuat perindu selangkah lagi resmi menjadi partai peserta pemilu 2019 mendatang. Tim Liputan ANUS melaporkan.